Dari Jalan Bambu Kuning, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, inilah 107,9 FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. 107,9 FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Bersama saya, Eka Febri. Halo para pendengar di era new normal ini, banyak masyarakat yang sudah kembali berlurah laga, dan pemerintah pun sudah memperbolehkan Car Free Day. Berikut laporan dari Fami di Car Free Day Jakarta Bundaran HI. Silahkan, Fami. Ya, terima kasih Mas Eka. Di sini saya melaporkan langsung dari Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Terlihat suasana sangat ramai, masyarakat juga sangat antusias untuk kembali berolah laga di era new normal ini. Namun, mereka tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, dan juga pastinya terlihat di sini beberapa dari mereka pun tetap menjaga jalan satu sama lain, dan yang pastinya juga sekali lagi, mereka tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk memutus tali persebaran virus corona. Oke, apakah di sana ada petugas yang berjaga? Terlihat di sini beberapa petugas dari Polri ikut berjaga untuk tetap memastikan mereka semua tetap terjaga jaraknya satu sama lain, dan juga memastikan beberapa masyarakat yang membawa sepeda untuk tidak berdekatan satu sama lain, dan yang pastinya juga untuk mengatur lalu lintas dari pengendara sepeda satu sama lainnya. Dan yang pastinya juga sekali lagi di sini beberapa Polri juga terlihat membagikan masker, dan memberi peringatan langsung kepada masyarakat yang datang yang mungkin lupa untuk membawa masker. Jadi di sini juga disediakan masker untuk diberikan kepada masyarakat, seperti itu. Oke, baik Mas Fahmi. Untuk di era new normal ini, apakah pedagang di sana sudah mulai berjualan? Untuk pedagang yang biasa berjualan di car free day di era new normal ini dilarang, beberapa pedagang yang sedari pagi tadi pukul 5 sudah datang dengan terpaksa harus kembali pulang karena dihadang oleh petugas Polri yang hari ini bertugas. Ini disebabkan karena dikhawatirkan nantinya akan terjadi perkumpulan massa dan juga pertukaran virus dari makanan ataupun benda-benda yang ada di sekitar pedagang tersebut. Maka dari itu, di era new normal ini tidak ada pedagang yang boleh berjualan di area car free day Bundaran Hai. Oke, terakhir nih Mas Fahmi, ada nggak sih tips untuk masyarakat yang ingin CHFD? Nah, untuk masyarakat yang ingin kembali melakukan olahraga car free day di Bundaran Hai Jakarta, yang pastinya sekali lagi jangan lupa untuk membawa masker dari rumah dan membawa hand sanitizer ataupun bisa untuk membawa sabun cuci tangan sendiri karena di sini sudah dipastikan ada beberapa fasilitas air untuk mereka mencuci tangan dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu jaga jarak satu sama lain untuk memutus tali persebaran virus corona. Itu saja mungkin laporan dari saya Mas Febri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio UNAS Radio. Terima kasih Mas Fahmi atas laporannya dari Car Free Day Jakarta Bundaran Hai. Sekian informasinya, saya Eka Febri, pamit undur diri, terima kasih. Para pendengar, tetap terus dengarkan 107,9 FM UNAS Radio. Suara edukasi, informasi, dan hiburan.